Intro Oke, langsung aja ya Oke, hari ini Mamski dan Kim Hout datang kesini Untuk melaporkan kejadian social media kita Yaitu Instagram dan TikTok berulang kali di band Kalau Instagram Mamski sudah yang dua kali di band Ini masuk yang ketiga Dan TikTok Mamski juga bandnya itu kayak band permanen Tapi Mamski coba appeal bisa masuk lagi Lalu di band lagi Pokoknya berulang kali di band sehingga Benar-benar merasa sangat dirugikan Sangat mengganggu juga aktivitas kita sehari-hari Karena di situ Instagram dan TikTok itu sendiri Teman-teman tahu menjadi tempat kita untuk Ya berbisnis, bersosialisasi, menyampaikan aspirasi Ya berhubungan dengan banyak orang-orang di seluruh dunia Nggak cuma di Indonesia saja Nah disini saudara Kim Saudari Kim juga menghilang juga Sebenarnya kalau TikTok itu hilangnya duluan aku sama Mamski Jadi gue tuh udah kehilangan TikTok itu udah sekitar dua minggu lalu Cuma gue pikirkan yaudahlah bodo amat itu cuma sosial media aja yang hilang kan Selama itu bukan harta gue yang hilang jadi gue santai Ternyata gue laporan Mamski disusul lah Mamski Terus abis itu Instagram Mbak Marisa Instagram itu Ica duluan Abis Ica Aku Terus sekarang aku gak bisa login Udah gak bisa login Aku coba tarik lagi Ketarik lagi sama dia Jadi tarik-tarikan kayak tarik tambang Dan hari ini udah hilang ya Hari ini tadi aku cek Kim hilang Karena aku udah dari semalam gak buka Instagram Dan ini baru dibuka tadi Barusan itu udah hilang lagi Udah ada yang login dari daerah Depok Nah Iya dari Depok Jadi ada emailnya juga ada Karena aku dapet notif Jadi main tarik-tarikan dia narik Instagramku Aku narik balik Instagramku untuk balik di aku Jadi kita tarik-tarikan aja udah gak kelar-kelar Sekarang ditarik sudah tidak bisa Udah gak bisa Jadi gitu ya Dan hari ini aku memang datang Didampingi oleh saksi Yang juga teman deket aku Mas Adi Habibi Dan juga suami aku Mas Warto Bagus Untuk kita sama-sama datang ke Kemana tadi? Yang diarahkan tadi ke Ya untuk buat laporan ya Buat laporan LP-nya dulu Dengan semua bukti-bukti yang kita punya Dan juga apa Kronologinya seperti apa Semoga LP-nya bisa diterima Dan cepat ditangani gitu Tim dapetnya gimana selama 2 minggu Yang 2 minggu kalau Instagram baru seminggu Balik lagi selama itu cuma sosial media Sebenernya awalnya tadi aku pikir kayak Ya udah lah ya itu cuma sosial media gitu Eh tapi ternyata makin disini-maksin kok ilangnya bisa serentak ya Instagramnya kita ilang serentak Jadi di hari Ica ilang Instagram Itu disusul Mamski Besoknya gue Jadi ilang langsung Gue bisa balik nih Terus Mami bikin baru Ica bikin baru Tiba-tiba set gue ilang sampai detik ini ya Ya Gue ilang Jadi kesel sekarang kalau kita diem aja nanti Nggak ada perlawanan dari kita Karena dia senang-senang dan diam-diam saja Nggak ada masukan juga kan Jadi Mas Hadi bisa nambahin nggak mas? Ya itu siapa? Kenapa? Ya pasti pelakunya lah Nggak nggak Minta Mas Hadi mungkin bisa ngejelasin nih ya Dari orang luar Kalau dari orang luar gue tersebut kan sama Emma Jadi gue ngeliat kalau dari sini Sebetulnya ngapain sih mesti sampai ada kayak di blok-blok gini Kita bisa disustan Ini kan bisa terjadi seperti siapa aja gitu ya Maksudnya ini lantai pekerjaan kita juga Maksudnya kayak ribet Kayak membilang berbisnis Bersosialisasi dan segala macem It could happen to anyone Jadi misalnya These things should stop Iya Maksudnya kalau misalkan ada apapun yang bermasalahan yang ini Nggak harus sampai kayak Nora banget ya sih Iya Nora banget sih sebetulnya Maksudnya itu diomongin aja Secara langsung gitu loh Nggak perlu sampai kayak harus di blok sini, blok sini, buka ini lagi Di band sini, band ini, band itu Maksudnya dia ngomong aja langsung Apapun yang punya masalah Ngomong aja langsung Maksudnya gue ngomongin sini Gue ngeliat soalnya Berkali-kali Diakali Kali di band Kali buka lagi di band Tiga kali di band lagi Iya Sampai akhirnya gue mau ikut sini Karena gue mau bilang Harus ada saksi juga Harus ada saksi juga Harus ada saksi juga Maksudnya ini Sudah ini stupid aja gitu Iya gitu Dugaan, dugaan siapa Tidak ada menduga-duga Yang bisa ngasih dugaan Hanya setelah kita bikin alfret Iya Cuma intinya gini Setelah diproses Ini kan Tiga orang ini Kalian juga udah kenal deket lah Kita udah tahu semuanya Saya, Marissa, Ica Mbak Apa? Mbak Mbak Kim Hot Aku Itu semuanya Kita yang selalu aktif Menyuarakan ya Jadi Kita hanya Bisa melaporkan Apa yang kita alami Dan berharap Sekali bisa ditindaklanjuti Dengan cepat Karena ini Yang seperti Mas Ade Udah bilang juga Merugikan Sekali Sangat Dan bisa terjadi Kepada siapapun Gitu Dari dua akun yang hilang Berapa followers Di Instagram itu 207 ribu Followers Di TikTok itu 394 followers Dan Ya sudah Jadi saya juga Tidak bisa mengupdate Berita-berita terkini Yang hebatnya Mereka Ngehack Eh bukan ngehack Mereka bisa nge-take down Instagram ke yang pertama Itu centang biru Ya sudah hampir 600 ribu followers Sudah sangat Lama juga itu Instagram Dan aktif sekali Udah jadi bisnis Bisnis IG juga Buat aku Itu bisa dihilangkan Nah Mamski bikin yang kedua Emma Warokho Official Second Sama juga Di band permanen malah Jadi Luar biasa juga gitu loh Sistemnya kok bisa sampai Nge-bandnya Di centang biru kan Katanya susah Tapi kok bisa Ada apakah ini semuanya Ada apakah ini semuanya Ada kok canggal lah Kalau kita Kalau kita Iya kan Kalau kita Diam-diam aja Masihnya spesifik banget gitu loh Iya Spesifik Kalau kita bertiga Cuma aku Ica sama Mamski Dan itu orang yang punya bookie Kenapa gak bagus Oh nanti bagul di band lagi Jangan dong Kan ibaratnya gitu Kenapa gak bagus Bagus kan ada Instagram juga Jadi aktif loh di sosial media Kenapa gak Manager gue Sylvie Oh followersnya 500 ribu lebih banyak dari gue Kenapa mesti gue Kenapa mesti Mamski Kenapa mesti Adik gue Dan kenapa dalam waktu yang bersamaan loh Jadi waktu yang bersamaan Dalam minggu itu Bahkan cuman jeda Cuma jeda beberapa jam Kita tarik-tarik Kalau dibilang Secara Networking Itu Itu tak berbatas Terugiannya Karena networking itu Aset Mamski punya teman yang dari Amerika Orang-orang dari media Dimana kita punya kerjasama Ya Jadi kalau misalnya Itu dibilang kerugian Bilang Tidak berbatas ya Bisa Kan ada Produk-produk Georgeman dan segala macem Kan itu merugikan Buat yang ter Partinya juga Maksudnya kalau Terus-terusan Saya di band Dan segala macem Sudah pastinya Dari pihak lain Ya udah deh Ngapain aja sama dia Kita merugikan banget Sangat merugikan Dalam pekerjaan Dalam kita punya networking Dari luar Putus semua kan Merugikan buat kita semua Iya Biasanya kita update nih Kita update Orang luar tau Kegiatan kita apa nih Oh iya Saya mau bisnis Sepatu ah sama kamu Saya mau bisnis Baju ah sama kamu Tapi begitu hilang Kan lenyap semua tuh Bikin baru lagi It starts from Nol lagi kan Ya saat merugikan waktu Juga ada kerjasama-kerjasama Yang nilainya mungkin Miliaran ya Bisa ke arah sana Losing trust Losing trust Itu juga gak bisa Ternilai harganya Banyak opini Banyak opini Banyak opini mengarah ke sosok TN Apakah itu salah satu dari orang yang sedang bersutru dengan kalian Aku gak ngerti deh Pokoknya nanti kan akan diselidiki oleh penyidiknya kan Kalau siapa-siapanya aku no comment Karena gak tau juga siapa LPNya hari ini apa gimana? LPNya laporannya hari ini? Jadi abis ini Abis ini kita udah Lalu udah koordinasi juga Karena ada jeda waktu makan siang dan sholat lohor juga Jadi sudah ditunggu Kita akan kesana langsung untuk bikin LP Jadi terkait kerjasama atau okok Yang akan kita lakukan Iya itu Sider itu ya Berarti jatuhnya kan Terkait kerjasama Kerjasama ya Kerjasama ya Tim berapa-apa tim? Berharap 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 semuanya normal aja lah Gak usah ada kayak gini-gini Ini tuh Cara ini itu pernah gue lakukan dulu pada saat gue ngasih SMP When I was the villagers Have no idea how to do something good Berarti yaudah kelasnya dia disitu gitu Itu udah gue lakuin jauh Back years Udah lama banget Tapi dia baru ngakuin itu sekarang Jadi kan Ya aku hanya pengharan yang terbaik aja Iya Semua pengennya kita normal Siapa sih yang pengen gak normal Kayak gini Bilang instaga Dan gini Dan gini ya Oke aku akan share juga Selama aku live Di tiktok Netizen yang melaporkan ke aku Udah hilang Mereka punya akun Itu netizen-netizen biasa aja Dilenyapkan akunnya Gitu loh Jadi Ini ada suatu kayak gerakan apa Yang bisa dengan gampangnya masuk ke suatu sistem Sistemnya ini padahal sistem global yang sudah terkenal sekali ya Instagram dan tiktok Kenapa bisa ditembus begitu aja Itu poin satu Kayaknya gampang banget Gampang banget gitu loh Ada satu pihak Yang pengen menghantam pihak lain Dengan gampangnya dia melumpuhkan Nah ini yang aku pengen banget Nanti laporkan di DNLPE Ya sistemnya tolong dibenerin lah Maksudnya sistem untuk Privasinya dan segala macem itu Mesti lebih ditingkatin lagi sih Iya sih Kayaknya kok ini gampang banget Dengan mudahnya masuk gitu loh Dan banyak loh Bukan cuma kebetulan aja Ini bukan bertiga Tapi jadi bagus Karena langsung tiga-tiganya yang di Yang di takedown Jadi kita jadi Wah Kayaknya kita harus bertindak nih Biarpun nambah repot lagi Waktu lagi yang harus kita Ini kan Buang lagi Semuanya Tapi gak apa-apa Supaya Jangan ada kejadian seperti ini Di masa yang akan datang Buat teman-teman semua Jangan lain-lainnya Buat yang lain-lainnya Yang merasa kayak mau di-hack Atau segala macem Adilin aja Iya Jangan Gak usah ini Adilin aja Soalnya gak sopan juga Lagi gitu Kayaknya kan Ini punya Punya privasi kita sendiri Balik lagi Privasi Pekerjaan Networking Dan segala macem Kalau semua hancur Gara-gara Satu orang Gak suka sama ini Gak suka sama itu Iya Oke ayo kita Menadu Ayo kita Makan